Intro Bila adik-adik dan teman-teman melihat soal seperti ini Ada soal campuran dari bentuk desimal Bentuk pecahan Bentuk pecahan Terus bagaimana sih cara menyelesaikannya Nah pertama kali yang kita lakukan adalah menyamakan 3 campuran Bentuk bilangan ini Yang pertama harus kita samakan menjadi pecahan semua 25 ini bagaimana sih caranya supaya bisa menjadi pecahan Nah kita buat seperti ini ya Kita buat berarti 25 per 100 Kok seperti ini? Karena 25 per 100 adalah 0,25 Jadi disini kita tulis 25 per 100 Ditambah 3 per 5 Ditambah 4 per 2 Nah setelah teman-teman semua melihatnya seperti ini Sudah sama semua dalam bentuk pecahan Maka barulah kita samakan yaitu penyebutnya Mana sih kak penyebutnya? Nah ini adalah penyebutnya Ini penyebutnya Ini penyebutnya Kita samakan KPK dari 105 dan 2 Sama dengan berapa sih? Nah kalau KPK ini Maka KPKnya adalah 100 Jadi per 100 tambah Per 100 tambah Per 100 Kemudian 100 yang ini kita bagikan dengan 100 yang ini Cepan Nah 100 bagi 100 sama dengan 1 1 kali 25 Sama dengan 25 100 bagi 5 Sama dengan 20 20 kali 3 6 10 100 bagi 2 Sama dengan 50 kali 4 Sama dengan 200 Kemudian setelah sama penyebutnya Barulah kita hitung jumlahnya yaitu Ini 25 tambah 60 Sama dengan 85 Per 100 Tambah 200 Per 100 Sama dengan 285 Per 100 Teman-teman bisa Ya ini di setelah tangan lagi Atau sampai disini aja juga boleh Nah Kemudian ya Kalau yang pertama sudah selesai Kita pindah yang kedua Disini ada sebuah bilangan Yaitu bilangan desimal Pecahan-pecahan Tetapi Desimalnya ini gak ada nulnya Yaitu Terus 1,5 Terus bagaimana sih Cara menyelesaikannya Pertama ya Seperti tadi ini Kita rubah ini menjadi Yaitu Pecahan dulu Berarti berapa sih kira-kira jadinya Kalau 1,5 Berarti 15 Per 10 Nah Kalau seperti itu Kak Coba 15 per 10 15 bagi 10 Berapa 1,5 Kita tulis disini 15 Per 10 Tambah 6 Per 5 Tambah 3 Per 4 Nah Kalau seperti ini lagi Sama persis dan atasnya Kalau penyebutnya Belum sama Kita harus menyalahkan penyebutnya Bagaimana caranya Kita cari KPKnya KPK dari 10 5 Dan berapa sih Ya betul Yaitu 20 Kita tulis 20 Tambah 20 Tambah 20 Kemudian Barulah kita hitung 20 Dibagi 10 Sama dengan 2 2 Kalikan 15 Sama dengan 30 20 Dibagi 5 Sama dengan 4 4 Kali 6 Sama dengan 20 4 20 Dibagi 4 Sama dengan 5 5 Kali 3 Sama dengan 15 Nah Kemudian Setelah Penyebutnya Sama semua Barulah kita bisa Menghitungnya 30 Tambah 24 Sama dengan 54 Per 20 Ditambah 15 Per 20 Sama dengan Yaitu Ini Tambah Ini 9 Ini Tambah Ini Yaitu 6 69 Per 20 Demikianlah Teman-teman Cara kali ini Untuk menyelesaikan 3 Bilangan Yang Berbeda Untuk Menjadikan Satu pecahan Yang Sama Demikian Dari Kasupi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh